Selamat datang kembali di channel ini Tajuk TV Official Semoga informasi yang kami sajikan bisa bermanfaat untuk kita semua Sebelum tonton video ini, tekan dulu tombol loncengnya Agar kalian dapat pemberitahuan video-video terbaru dari kami Selamat menonton Tidak lama lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 Banyak hal yang terjadi di tahun 2020 Dan sebagian besar kejadian tersebut bisa jadi tidak akan terlupakan oleh manusia Sebut saja pandemi COVID-19 yang tak berkesudahan Hingga kini menjadi momok yang menghebohkan dunia Tentunya, masyarakat mengharapkan agar tahun 2021 Akan menjadi tahun perubahan Dimana segalanya akan membaik Ramalan Kitab Jayabaya Meramalkan hal yang cukup mengerikan Akan ada banyak hal menyedihkan yang bakal terjadi Maharaja Jayabaya Adalah Raja Kediri Yang memerintah sekitar tahun 1135 hingga 1157 Nama gelar lengkapnya adalah Maaf jika kami ada salah mengucapkan kata-kata Dikisahkan dalam serat Jayabaya Musarrar Pada suatu hari, Jayabaya berguru pada seorang ulama Yang bernama Maulana Ngali Samsujen Dari ulama tersebut, Jayabaya mendapat gambaran tentang keadaan Pulau Jawa Dari nama guru Jayabaya di atas Dapat diketahui kalau naskah serat tersebut Ditulis pada zaman berkembangnya Islam di Pulau Jawa Tidak diketahui dengan pasti Siapa penulis Ramalan-Ramalan Jayabaya Sudah menjadi kebiasaan masyarakat saat itu Untuk mematuhi ucapan toko besar Maka si penulis naskah pun mengatakan Kalau Ramalannya adalah ucapan langsung Prabu Jayabaya Seorang Raja Besar dari Kediri Ramalan Jayabaya adalah ramalan tentang Keadaan Nusantara di suatu masa pada masa datang Dalam Ramalan Jayabaya itu dikatakan Akan datang satu masa penuh bencana Gunung-gunung akan meletus Bumi-bumi bergunjang-gunjang Laut dan sungai akan meluap Ini akan menjadi masa penuh penderitaan Masa kesewenang-wenangan dan ketidakpedulian Masa orang-orang licik berkuasa Dan orang-orang baik akan tertindas Tapi setelah masa yang paling berat seperti itu Akan datang masa baru Zaman yang penuh kemegahan dan kemauliaan Zaman keemasan Nusantara Dan zaman baru itu akan datang setelah datangnya Sang Ratu Adil atau Satria Piningi Ramalan Jayabaya ditulis ratusan tahun yang lalu Oleh seorang Raja yang adil dan bijaksana di Mataram Raja itu bernama Prabu Jayabaya Ada banyak misteri yang akan terjadi di tahun 2021 Dan sudah digambarkan dalam prediksi ramalan orang-orang terdahulu Salah satunya adalah banyak orang kelaparan dan telanjang Hal itu diramalkan akan terjadi di tahun mendatang Sesuai ramalan Jayabaya Prabu Jayabaya telah menyebutkan Bahwa 2021 masuk dalam tahun Suryo Yang mulai dari tahun 2021 hingga 2100 Dan masuk pada zaman kalasurata atau zaman Helus Di tanah Jawa akan banyak orang-orang yang manis budi dan lemah lembut Sehabis itu diganti zaman yang dalam ramalan Jayabaya Akan menemui kiamat gubro Seperti apa gambaran tahun 2021 yang telah dituliskan Dan siapa sebenarnya Prabu Jayabaya yang peramal Nusantara ini Seperti apa gambaran tahun 2021 Ramalan Jayabaya ini memang fenomenal Banyak ramalannya yang bisa ditafsirkan mendekati keadaan sekarang Di antaranya adalah Sedulur mangan sedulur Saudara makan saudara Konco dadi musuh Kawan menjadi lawan Guru disatru Guru dimusuhi Tonggo podo curigo Tetangga saling mencurigai Pedagang akeh singke pelarang Pedagang banyak yang tenggelam Wang main akeh sing dadi Penjudi banyak yang merajalela Akeh barang haram Banyak barang haram Akeh anak haram Banyak anak haram Wang wadon ngelamar Wang lanang Perempuan melamar laki-laki Wang lanang ngasurake Derajatai Dewi Laki-laki menghina Derajatnya sendiri Akeh barang-barang Belebuluang Banyak barang-barang yang terbuang Akeh wong kaliran Lanwudo Banyak orang lapar dan telanjang Wang tuku melini sing dodol Pembeli membujuk penjual Sing adol akal akol Penjual membujuk si penjual Wang golek pangan Koyok gabah di interi Mencari rezeki Ibarat gabah di tambi Itulah beberapa ramalan Jayabaya Yang tersohor di Prabu Jayabaya Itulah beberapa ramalan Jayabaya Yang tersohor dari Prabu Jayabaya Jika dilihat dari tahun 2020 Memang sudah banyak yang terjadi Sebelumnya Prabu Jayabaya adalah tokoh yang identik Dengan ramalan masa depan Nusantara Terdapat beberapa naskah yang berisi Ramalan Jayabaya Seperti Serat Jayabaya Musyarar Asal usul utama Serat Ramalan Jayabaya Dapat dilihat pada kitab Musyarar Yang digubah oleh Sunan Giri Prapen Meskipun banyak keraguan keasliannya Tapi sangat jelas bunyi Bait pertama kitab Musyarar Yang menuliskan bahwasannya Jayabayalah yang membuat Ramalan-ramalan tersebut Terima kasih sudah menonton video ini Kami tidak menghancurkan Kalian percaya dengan ramalan Karena jelas percaya ramalan Adalah perbuatan syirik Akan tetapi kami hanya Menganggap ini adalah Sebuah sastra kuno Yang memuat tentang sebuah prediksi Yang kebetulan beberapa Di antaranya pas Dengan keadaan pada zaman modern ini Kita ibaratkan dengan prediksi BMKG Yang meramalkan cuaca dengan keilmuannya Begitu juga Prabu Jayabaya Mungkin beliau mempunyai ilmu Yang dapat menganalisa Dan memprediksi sosio-kultural Masyarakat pada zaman itu Wallahu'alam biswa Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video selanjutnya